Intro Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali secara rutin menggelar sidak untuk mengantisipasi semakin maraknya mobil berplat luar Bali yang beroperasi di Bali Meski belum maksimal, sidak tersebut akan terus dilakukan guna meminimalisir jumlah kendaraan berplat luar Bali yang dinilai sangat merugikan pendapatan daerah Kepala Dinas Perhubungan Informasi dan Komunikasi Provinsi Bali Ketut Artike mengatakan dengan maraknya kendaraan plat luar beroperasi di Bali baik selaku kendaraan pribadi maupun kendaraan pribadi berfungsi angkutan pihaknya bersama tim gabungan terdiri dari Kepolisian dan Satpol PP secara periodik melakukan penindakan berupa sidak Ketut Artike menjelaskan sidak gabungan ini sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu yang menyasar berbagai titik ruas-ruas jalan di Bali terutama jalan-jalan yang mengakses ke kawasan pariwisata yang ditengah rai selama ini menjadi sasaran bagi mobil plat luar Bali dalam menjalankan aktivitas untuk berwisata dengan mengangkut wisatawan Ketut Artike mengakui meski tingkat keberhasilan sidak belum maksimal tetapi ia berjanji akan terus melakukan sidak secara rutin untuk meminimalkan kendaraan berplat luar beroperasi di Bali Sidak dilakukan kepada kendaraan luar beroperasi di Bali merupakan instruksi langsung gubernur Bali Hal tersebut karena semakin marahnya kendaraan luar beroperasi di Bali yang dinilai sangat merugikan Bali pajak yang didapat justru daerah di luar Bali di mana kendaraan tersebut berasal yang didapatkan bukan Bali mendapatkan pemasukan pajak kendaraan berplat luar yang beroperasi di Bali Supariana dan Yudi Partana Terima kasih telah menonton!